Ada juga di situ logo abdesi yang mereka pajankan. Oleh karena itu kami akan mengutup keras ya tindakan yang dilakukan oleh opum yang mengatasnamakan abdesi. Nah disini akhirnya terungkap ya. Terungkap karena disini langsung ditanggapi oleh ketua abdesi yaitu kami tidak tahu menau. Nah apakah disini yaitu perkumpulan pada waktu lalu di GBK pada waktu lalu yang diadiri oleh Gibran disini adalah opum dari abdesi. Karena disini bahkan juga dari ketua abdesi langsung bahkan menyatakan ini bukan dari kami yaitu selaku ketua adepsi. Disini melainkan adalah oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan disini juga mengatasnamakan dari abdesi. Nah dari sini saya lega ya. Ternyata langsung dikomentari oleh ketua abdesi dan bahkan juga mengutuk keras apa yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan abdesi. Dan membawa nama organisasi untuk dukung-mendukung dalam Pilpres 2024. Nah jadi yang kemarin itu yang hadir kemungkinan ya bisa dikatakan adalah abdesi abal-abal. Disini bahkan juga dikomentari oleh wagi mandib 212. Disini bahkan mengomentari anggota abdesi yang kemarin adalah yang hadir tersebut abal-abal. Ya memang. Disini bahkan komentarnya menurut saya sudah jelas ya. Disini abdesi adalah akan netral pada pemilu 2024 karena sesuai ADART. Seperti ini video dari ketua abdesi. Dan ada juga disitu logo abdesi yang mereka pajangkan. Oleh karena itu kami akan mengutuk keras ya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan abdesi. Dan membawa nama organisasi untuk dukung-mendukung dalam kampanye tahun 2024. Itu sangat melanggar aturan kode etik organisasi kami. Bahkan disini juga ada berita dari media Indonesia. Ketua umum abdesi tegaskan acara di perangkat desa di Senayan bukan bagian dari organisasi. Tetapi kok bisa-bisanya mengatasnamakan abdesi ya? Disini ketua umum abdesi Arifin menegaskan bahwa organisasi tidak berpolitik. Ia juga mengatakan berkumpulnya para kepala desa di kompleks Gelora Bung Karno Senayan pada 19 November bukan merupakan bagian dari abdesi. Acara itu turut dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Raga Bumi Raga. Abdesi tidak berpolitik? Itu bukan bagian dari abdesi. Terang Arifin saat dihubungi di Jakarta pada 19 November. Arifin menegaskan bahwa abdesi akan melakukan upaya hukum apabila acara di GBK tersebut mengatasnamakan abdesi. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan abdesi dengan ketua umum Arifin Abdul Majid telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HHAS Asasi Manusia. Kepengurusan abdesi terang Arifin sudah mendapatkan surat keputusan Menkumham yakni AHU 0001295 AH0108 sejak 2021 yang lalu. Jadi disini jelas ya bahkan ketua abdesi disini bahkan membantah dirinya terlibat dalam politik disini. Menurut saya sangat keren sekali. Nah ternyata disini bahkan juga pada waktu lalu tepatnya pada tanggal 31 Maret 2022 disini ketum abdesi yang sah tegas tolak tiga periode yang dukung Jokowi adalah abal-abal. Sama pada waktu lalu juga rame diperbincangkan yaitu ketika perangkat desa disitu mendukung yaitu Presiden Jokowi Dodo di tiga periode. Tetapi disini juga dibantah hampir sama halnya juga saat ini ketika perangkat kepala desa pada waktu lalu di GBK dan mengundang satu-satunya Capres dan Capres yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raga Umiraka. Disitu bahkan juga dibantah oleh ketua umum abdesi disini. Karena menurutnya yaitu sesuai dengan ADART perangkat desa dan kepala desa seharusnya netral dan sebagainya. Nah disini pada tanggal 31 Maret 2022 disini wartaekonomi.co.id disini asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia abdesi mengutuk keras penggunaan nama organisasi mereka yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan penggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi mereka meminta perpanjangan masa jabatan Presiden. Hal itu mereka sampaikan untuk menanggapi silat-latnas kepala desa di Istora Jakarta pada 29 Maret 2022 yang mengusung nama abdesi. Mempertanyakan kepala pemerintah mengapa nama organisasi masyarakat abdesi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. Dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota abdesi masuk dalam politik praktis khususnya polemik Presiden tiga periode kata Ketua Umum Arifin Abdul Masjid melalui keterangan persnya pada 30 Maret 2022. Nah jadi disini pada waktu lalu sudah jelas ya bahkan juga Ketua Umum Abdesi disini secara tegas yaitu menolak usulan tiga periode. Dan pada waktu lalu berarti yang mendukung tiga periode Presiden Jokowi Dodo berarti abdesi abal-abal. Ya disini bahkan juga ada berita lagi dari Warta 9 disini buntut dukung Jokowi tiga periode DPP abdesi mengutuk keras. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya yaitu dari cuitan Wakiman Dip 212 disini. Dan sambil menyertakan sebuah video yaitu abdesi bahkan juga tidak tahu menau karena ada oknum yang mengatasnamakan abdesi. Disini dari Moh Dahlan, Presiden takut istri, istri takut anak, anak dibantu paman, tamat, sudah hasil reformasi. Pemilu bikin takut lurah takut camat, lurah takut bupati, bupati takut gubernur, gubernur takut mendagri, mendagri takut presiden, presiden takut diganti, terus rakyat yang ditakut-takuti ya seperti itulah. Setelah spiral baru cuci tangan, ruwet-ruwet. Ya disini yang hadir kemarin gak punya SDNK. Gak bakalan berani usut lah nilai 5 itu sudah mentok semakin kesini rasanya semakin turun lagi. Ya Dracor tak sudah berhianat MK-MK, setting-settingan. Waduh berapa biayanya ya Mas Bud? Kalau cuma bisa hadirkan abdesi odong-odong, hei Pak Wowo Mas Bud cuma bisa hadirkan yang abal-abal, gak merasa ditipu. Kadang-kadang saya merasa heran ya, hari gini kok seperti yaitu mendatakan abdesi abal-abal dan lain sebagainya. Padahal disini juga jaman era digital. Sangat mudah sekali yaitu melacak yaitu ketua umum abdesi secara langsung. Menurut saya sangat mudah sekali. Tetapi kok bisa-bisanya yaitu mendatangkan abdesi abal-abal disini. Bahkan juga sudah dibantah dari berita yaitu hal tersebut adalah dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan abdesi. Dan bahkan juga menguntuk keras karena menggunakan logo dari abdesi disini. Semakin kesini kok semakin kesana ya perpolitikan di Indonesia disini. Ya pantas lah pada waktu lalu yaitu Ganjar Prano bahkan memberikan nilai 5. Yaitu setelah putusan MK disini. Bayangkan setelah putusan MK yang menurut saya sangat-sangat wow sekali. Akhirnya juga disitu Gibran bisa maju sebagai cawapres. Dan situ bahkan ada drama-drama lagi yang lainnya. Bahkan disini juga yaitu dari abdesi disini bahkan juga ada drama lagi. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh ketua umum disini. Ternyata yang datang pada acara pada waktu lalu di GBK ternyata adalah abdesi abal-abal. Ya semoga sajalah disini saya berharap pada Pilpres mendatang. Semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Dan semoga saja disini ya abdesi benar-benar netral ya. Karena juga pamong disini seharusnya netral. Dan tidak terlibat politik praktis disini. Terima kasih telah menonton!